Tiga tahun hadir di Indonesia, Partai Perindo memiliki ciri khas utama yaitu dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Itu pula sebabnya guna memperingati ulang tahun ketiga Partai Perindo, DPD Jakarta Pusat mengundang masyarakat di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat untuk mensyukuri tiga tahun berdirinya Partai Perindo. Turun ke lapangan untuk dekat dengan masyarakat menyapa dan mendengarkan apa kebutuhan mereka menjadi basis pergerakan Partai Perindo. Sudah genap tiga tahun kiprah Partai Perindo berkontribusi positif dengan program nyata membangun peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat lemah. Sebagai ungkapan terima kasih DPD Partai Perindo Jakarta Pusat turut mengundang warga Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Syukuran ulang tahun Partai Perindo dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sundibyo, jajaran DPP serta seluruh kader sayap Partai Perindo Minggu Sore. Mereka melakukan ini dan saya apresiasi itu, tapi sebetulnya memang Partai Perindo ciri khasnya rajin turun ke masyarakat dengan berbagai kegiatan. Dengan kegiatan sosial, baksos, terus kemudian kesehatan gratis, kemudian ada juga rescue dengan fogging dan lain sebagainya. Bahkan tadi saya sampaikan kita akan melakukan bedah rumah di 6 DPD di wilayah DKI. Bukan DKI saja ya, nanti juga di tempat lain, di DPD yang lainnya. Intinya bagaimana kehadiran Partai Perindo itu bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat itu penting. Jadi kehadiran Partai Perindo itu memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang konstruktif, ikut membantu dan membangun masyarakat. Jadi temanya ya tetap bersyukur. Artinya dengan acara syukuran ini membuat kita lebih giat lagi ya, kita lebih militan lagi memperkenalkan Perindo ke masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, turut hadir dalam acara tersebut. Misi Perindo salah satunya adalah gerobak yang selama ini membantu menopang kegiatan PKL. Jadi saya ingin juga nanti Perindo bisa sama-sama menata wilayah Jakarta, sehingga ekonomi berkembang dan lapangan kerja lebih banyak diciptakan. Dalam acara hari ulang tahun Perindo, sayap Kartini Perindo memberikan bantuan beras kepada masyarakat. Tak mau ketinggalan, sayap Presky Perindo juga menyumbangkan alat pemadam kebakaran kepada 6 DPD di kawasan Jakarta. Warga pun sangat antusias untuk mengikuti bazar yang menjual makanan serta minuman. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.